Intro Perlawanan ikan yang begitu kuat membuat Eddie memerlukan banyak tenaga untuk menarik grillnya. Itu dia tuh, kenapa ada yang dia nyangkuk? Tapi ternyata kali ini Dewi Fortuna tidak berpihak pada tim sea catcher. Ikan yang ditarik lepas. Dan tim sea catcher gagal mendapatkan ikan. Kayaknya mungkin tongkol kecil apa... Tongkol kecil mungkin. Jadi gak hook up. Tim sea catcher tidak patah semangat. Mereka melanjutkan kembali perjalanan menuju spot pertama. Masih dalam perjalanan menuju spot pertama, salah seorang dari tim sea catcher melihat sekumpulan ikan di permukaan air yang sedang bergerombol. Tak hanya memanfaatkan teknik trolling saja, tim sea catcher memanfaatkan beberapa teknik untuk mendapatkan ikan saat kapal melaju. Berharap banyak ikan yang menyembar upan, kapten berinisiatif untuk melaju mendekati sekumpulan ikan kecil tersebut. Ternyata benar. Kembali kail dari tim sea catcher ditarik oleh ikan. Ikan hasil tangkapan yang cukup banyak menggunakan berbagai teknik saat kapal melaju membawa awal keberuntungan bagi tim sea catcher. Ikan tersebut digunakan sebagian untuk umpan dan sebagian lagi untuk makan siang. Setelah sampai titik spot pertama, kita mulai mancing. Coil dia sudah cobain, sudah turunin jik dulu. Dia pakai teknik gigging. Light gigging tepatnya. Tidak lama kemudian, dia langsung strike. Tidak lama di atas. Perlawanan ikan yang kuat dan keadaan arus dalam laut yang besar cukup menyulitkan Julius untuk menariknya. Saat Julius masih mencoba mengimbangi perlawanan ikan yang begitu kuat. Di sisi yang berlawanan, tim sea catcher baru saja strike. Kayu milik Ray dari tim sea boss mendapatkan sambaran dari ikan. Perlawanan ikan yang cukup terengginas membuat Ray harus mengeluarkan banyak tenaga untuk menaikkan ikan. Kedua tim masih sama-sama mencoba terus mengimbangi perlawanan ikan. Perlawanan ikan yang begitu gesit membuat Julius perlu membalas kekuatan ikan. Julius perlu mengeluarkan ekstra tenaga untuk bisa menarik ikan hingga naik ke atas kapal. Setelah beberapa lama melakukan perlawanan, akhirnya seekor ikan kue rambe berhasil didapatkan. Barusan nyoba nge-jig di spot yang tadi Pasuryadi. Kita pindah geser ke spot baru di air kurang lebih 150 meter. Saya pakai jik 100 gram tadi nyobain, beberapa kali ngocok, beberapa kali turun. Ada strike, ini ikannya. Kue rambe, ebek kurang lebih sekitar 5 kiloan ini kayaknya. Nah itu bikin semangat tim kita makin berapi-api. Makin semangat untuk pancing, makin semangat buat yakin bisa mengunggul di tim sebelah. Ketika ikan si bos berhasil diangkat ke atas kapal, Ray dari tim skecer masih melakukan perlawanan terhadap ikan. Ray yang terus menggulung reel tiba-tiba merasakan beban joran yang ringan. Keadaan laut dengan arus yang begitu kuat menambah beban yang harus dikeluarkan oleh Ray. Dengan tenang namun pasti, Ray terus menggulung reel. Tidak, tadi udah ada ini kok. Ray yang terus menggulung reel tiba-tiba merasakan beban joran yang meringan. Kenapa? Kosong. Hah? Iya, elah. Akhirnya tim skecer gagal mendapatkan ikan pertama di spot pertama. Ketika Ray gagal mendapatkan ikan, peruntungan berbeda 180 derajat dialami oleh tim si bos. Masih di spot yang sama, kali ini Kyle milik Bagus yang berhasil menggoda ikan untuk memangsanya. Perlawanan ikan yang cukup gesit dan keadaan gelombang yang cukup besar, cukup menyulitkan Bagus dalam menggulung leadernya. Beberapa menit Bagus melakukan perlawanan, akhirnya ikan muncul ke dasaran. Ternyata ikan kerapu yang berukuran tidak begitu besar berhasil ditangkap. Berikut perolehan sementara kedua tim di spot yang pertama. Masing-masing tim masih berimbang belum mendapatkan ikan target. Dewi Fortuna masih berpihak pada tim si bos. Lagi-lagi salah satu Kyle anggotanya strike. Kali ini Kyle milik Asep yang disambar. Perlawanan ikan yang sangat kuat membuat Asep kesulitan untuk menggulung leadernya. Beberapa lama setelah Asep melakukan perlawanan, kelihatan dia cukup mengalami kesulitan. Apakah ikan yang didapatkan oleh Asep merupakan ikan target yang sangat besar? Saksikan kelanjutannya hanya di Big Fish. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.